2024 masih 3 tahun lagi, namun utak-atik capres-cawapres sudah mengemuka. Yang terhangat, Gerindra masih ingin mengusung sang ketua umum Prabowo Subianto. Yang menarik, Gerindra mengisyaratkan akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilpres 2024 nanti. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, ada kemungkinan yang besar untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilpres 2024 hubungan yang baik antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri adalah faktor kuat yang akan mewujudkan koalisi ini. Hubungan kita yang baik dengan PDI Perjuangan, hubungan Pak Prabowo yang baik dengan Ibu Mega, saya kira sudah-sudah semua sudah tahu, sejak beliau belum ditetapkan sebagai Menteri Pertahanan, dan sampai sekarang hubungan itu baik, tidak ada masalah. Dan itu menjadi sebuah kemungkinan adanya peluang untuk dimungkinkannya Pak Prabowo maju bersama PDI. Tapi sekali lagi, pembicaraan tentang itu belumlah sampai pada hal-hal yang detail. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menilai, jika nanti Gerindra PDIP berkoalisi di Pilpres 2024 dan keduanya mengusung Prabowo dan Ketua DPR Puan Maharani, maka kemungkinan lawannya adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Nah, kalau ini tercipta ya, dan Prabowo Puan misalnya jadi paslon, maka kemudian tentunya partai politik seperti Golkar, Nasdem, PKS akan mencari calon yang lain. Nah, calon yang lain itu dari mana? Saya kira kemungkinan besar adalah Anies Baswedan. Kenapa Anies Baswedan? Karena, ya, tiga besar, empat besar itu ya, yang paling tinggi itu adalah Anies Baswedan. Jadi, kalau empat besar itu kan Jokowi, Prabowo, Anies, Ganjar, begitu. Kalau PDIP bergabung dengan Gerindra, maka akan tercipta koalisi besar ya, bukan hanya PDIP dan Gerindra, tapi saya kira juga biasanya dan kemungkinan besar akan mengajak Partai Islam juga ya, yang pasti PKB. Dalam beberapa hasil survei Capres 2024, nama Prabowo Subianto memang masih berada di papan atas. Seperti disurvei Litbang Kompas pada pertengahan April lalu, Prabowo berada di peringkat dua, itupun karena ada nama Jokowi Dodo yang sudah tidak bisa mencalonkan lagi di 2024. Prabowo dengan 16,4 persen suara, unggul dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Lalu disurvei Carta Politika pada akhir Maret lalu, Prabowo ada di urutan pertama dengan 19,6 persen. Disusul Ganjar Pranowo dengan 16 persen, lalu Anies Baswedan 12,6 persen. Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil masuk lima besar. Kemudian disurvei SMRC pada awal Maret lalu, Prabowo berada di urutan kedua setelah Jokowi Dodo, yang sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi. Prabowo dengan suara 13,4 persen, unggul dari Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan di urutan 3 dan 4. Isyarat dimajukannya Prabowo Puan Maharani di Pilpres 2024, tak lama setelah muncul sindiran Puan terhadap pemimpin, yang seharusnya di lapangan dan bukan di medsos. Serta tidak diundangnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di acara PDI Perjuangan di Semarang. Tim Liputan, Kompas TV.